Oke guys, game pertama antara AP Brand melawan RG Philippines ada suara aja yang satu pakai AK yang satu pakai Gunifer lihat bagaimana di early game sekarang udah mulai berubah untuk mata sekarang sih harusnya harus lebih oke ya kita tahu XP nya ini biasa ditemenin sama Milen atau Romero sekarang udah ayo baku hantam di tengah sekarang jangan sampai ditemenin ya karena masih level 1 berdua kalau sampai lu temenin iya mudah-mudahan silaturami terputus disitu karena aku ngeliat ya habis patch itu ya masih ada ya masih temenin lah level 1 berdua nah itu tantangannya siapa yang bisa lebih cepat adaptasi belum baca belum baca memang kalau kayak gitu masih ditemenin ya namun untuk sekarang coba lihat pertempuran sepertinya di area court lain antara Wanwan dan juga Beatrix tapi dari set Thailand emblem ya Franco dengan basic common emblem memilih untuk stay di lain dia dan juga punya efek region yang luar biasa jelas dengan basic common emblem dan sepatu jelas Wilder blessing bersama dengan jilis Oke di gocek ya mereka juga pede banget ya untuk di awal-awal menarik Wanwan tapi like juga power lho kasih dengan bisa dibalaskan Frank punya dan dia pun bisa membalaskan diri tapi tidak untuk Blurhan hanya saja tempat yang berbeda sudah ada setup yang dibangun tapi kalau untuk segi dari cooldown Ironhook sama Needles in Flower lebih cepat Ironhook harusnya kan karena untuk sekarang juga Needles in Flower 21 sekund yang tertentu yang pertama ya untuk bisa neror-eror lagi nih set up karena Tartal sudah mulai dilakukan oleh api brand Oke Nats udah akan siap untuk join ke dalam sebuah pertempuran namun efek teripada saya dulu langsung dikeluarkan dan habis min 2-2 waduh kartu yang dapet bahkan sekarang Tartalnya berhasil diamankan lagi oleh api brand dengan kayaknya pergi karena yang berbeda di sator yang terjebak di area tersebut akan ke dia berhasil selamat tidak karena demon kite pun menghilanglah surah Yap dan ini keuntungan banyak banget berarti Tartal nya diamankan dapetin first bot terhadap junglernya juga jadi ini ngebus banget nih buat api brand bisa bermain lebih agresif meskipun ada set set up tadi Nats dia nunggu banget harga waktu dipakai dia nabrakin loh padahal posisi pio ini ada di Tartal di cancel memang tapi masih bisa dapetin untuk turtle bagi happy brand dan kali ini tempo permainan yang memang cukup pelan ya tapi Super Marco ini harus diwaspadai jangan sampai jadi one-one kalau memang dia aman di 10 menit awal berapa panjang sih 8-6 2 item sudah selesai ini ini bahaya banget itu ada yang salah berarti ada yang salah ada apa nih ada apa kok bisa gini biasanya kalau dari pro player ini mereka itu korosensite langsung DHS ya kan kalau Super Pulung kan korosensite sama WON ya sama konsentret energi karena sudah yakin akan hilang gitu makanya WON dulu sama konsentret kan Hah ngapain kalau misalkan nanti dari snowballing efeknya mungkin bisa terjadi untuk super marco ini enggak ada yang bisa nahan dari crossbow of tank loh minimal udah harus punya wind winter 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 bisa penuh nature untuk emang kayaknya trance on juga ah sementara dari win of nature sendiri yang akan digunakan oleh emang kayaknya masih cukup lama ya menuju ke item tersebut dan ini dia satu corrosion untuk Super Marco memang dari lompatan belum kelihatan ya belum terlalu cepat juga tapi epi brand mereka sudah akan memilih untuk kumpul infet bisa dilakukan woi ketatuh ariklah sudah demon kayak ketawa demon kayak ditembakin masih ada semua melakukan dia baik ada satu penetrasi dikeluarkan sebentar untuk sekarang oke nya dan juga file mereka mulai bersatu ingin maju bagi depan tidak cukup meraguk kali ini kombinasinya ngeri banget ya oke nice banget guys menjadi korban iron oke begitu baik pelotan yang dikeluarkan dilopatin lagi satu satu ada pula oke nya masih berhasil selamat ditembak ngeran rapat hingga kena ke arah siapapun wah ini kombinasi dari apa brand yang ternyata bisa di deny bahkan diserang balik juga karena ternyata akuannya ini mundurin sang damage dealer ya itu bisa dipatahkan sih tadi karena satu lagi ini ini gak ada purify loh jadi jelas untuk special migration nya bakal bisa menangkap pemain-pemain epi brand kalau mereka enggak siap ya dengan respon time yang sangat-sangat cepat pula di awal-awal seperti ini jadinya untuk Flapta Z juga masih pede om ya untuk stay dua di area dari turtle tersebut di tempat berbeda natsnya berhasil sedihancurkan beda tersebut baik Allah kalau disiang dapet lagi bahkan ada satu player tadi seperti udah berhasil ditumbangkan pula Flapta Zia berhasil dan berhasil diaktifkan dan dia terbang kawan guinifernya terbang tumbang di bawah ini dua kali momen yang sama Tartolnya dikontes Tartolnya bisa didapetin sama kautizzi dan walau dimana hilang Oke dan sekarang dengan ada satu buatan yang udah langsung dikeluarkan tapi untungnya ada pergerakan dari pilihan untuk pilihan pula karena dari super markoda juga lainnya tumbang guys dengan heavy spin yang dia milikin kagal buat dibalas kan gila dapet dua berhasil mendapatkan kuat tipis banget semua memang jodoh umur maut itu udah diatur karena memang belum waktunya ya belum iya belum itu tadi karena ada nidosin flower juga yang akhirnya juga gagal untuk bisa ngejepit ke arah super marko nih kehadiran harga dan juga flash of the oasis tadi berhasil menyelamatkan sangat tebal dan kalkulasi dari belatan akhirnya patah semuanya dan untuk guinevere kali ini dimankan dengan emblem lebih tepatnya item ya item defense Molten Essence sudah ada dia dan ini berarti bahwa mereka butuh untuk source damage yang lain yang bisa nge-support untuk Valentina first item NOD woi dapet aduh ke counter skill 2 one-man ya 21 detik iya kan level tak dipakai prediksi bro iya eh 22 detik tapi setelah itu baru nanti sekitar 19 atau berapa gitu lama banget sekarang nih dosa flower itu iya tuh lagi-lagi teror ya nih lihat cooldown dari ironhook yang lebih cepet tapi memang ini udah mulai tarik-menarik dari segi go difference ya tapi kalau ngeliat dari objektivitas yang dua kali Tartal tadi di secure plus dapet yang jungler sebenernya lebih terbilang unggul ya Om mereka bisa untuk inisiasi lah lebih ke mereka yang mulai timfet dibandingkan RSG itu ya satu orang berhasil diropati dan sekarang heavy spinnya udah mulai langsung terkena pula ke arah satu play ada juga peluang tadi luangkan tapi sekarang langsung leja langsung menghilang karena terlalu sulit untuk dirinya bisa mempertahankan dengan begitu banyaknya sisi yang masuk ke dalam tubuhnya dan ini harusnya enggak akan bisa dikontes lebih lama lagi sih sama RSG Filipis dan ini api brand perfect turtle bro ya merelakan saja Tartal dan perfect turtle untuk HLTZ Wow dia bagai atas ada 1v1 situasi coba dengan antara Pak Kito dan juga kakang kipas Arlot masuk angin lu tapi tugas dari Nats ya ini dia selalu menjalankan fungsi Pak Kito split push timfet juga dia kadang ada dan ini yang berbahaya jangan sampai dari api brand mereka meleng sedikit dan tiba-tiba tarik mereka harus hilang dan bisa dibilang untuk sekarang Super Marco pun udah masa snowball yang begitu baik ya 301 itemnya juga cepet banget jadinya luar biasa sekali sekarang 2200 Mereka sudah mengungguli konseribu eh waduh dengan kaki dan sekarang ada satu pergerakan enggak aman guys bisa mengejar lagi karena satu player tapi ternyata pelikar harus dikeluarkan ketiga kalinya wuih kondisi yang hampir sama juga terlalu sulit untuk bisa menahan sisi power terlalu banyak dan nggak bisa kabur sama sekali bukan tipikal um jungler yang punya purify mungkin seperti nol yang bisa kabur ya tapi dengan fighter dengan bukan yang original Super Marco udah mulai cepat ya guys ya dari sisi epi brand banyak banget bolehlah mereka punya Ruby yang selalu menarik dengan dan I'm offended nya Yap mana kodohnya cepet lagi kan ya cepet banget sama vended di rumput langsung kecepit Valentina juga di awal mau nggak mau dia membuat NOD berarti damage burst nya di awal juga enggak besar-besar banget tuh makanya mereka jadinya agak sedikit nahan mungkin counter set apa aja yang mereka lakukan dan sekarang bagi bawah webmin mereka segera dihilangkan tapi Kyle Terzi bersama dengan PO ini udah kombinasi yang nikmat banget sih udah tebel ditambahin Angela moving speednya tinggi heavy-spin gula kejar terus mungkin juga bisa dimanfaatkan sama RSG kalau kombinasi dari lightiman ini udah mulai jalan tapi untuk sebentar kita belum lihat hal itu karena sedang diusahakan yang jelan yang masuk bro konsil jadi misalnya Oke seada-adanya supermerku alah tapi itu pun tidak bisa membantu dirinya tuh bisa selamatkan triple kill menyeke-menyeke ala hehehe enggak dikasih maniek bis ya kali ini supermer kompetnya berhasil dia dapatkan hampir tadi Pak empat poin kena harusnya dapat kita tadi sebelumnya tiga iya terakhir tuh faktis juga yang dapet nilnya iya hampir aja iya gemes gemes ya tapi untuk kali ini Lord pertama harusnya face buat abe brand ya dibuat kali terbuka kembali Lord yang memang masih belum terinhan tapi ini simponial skill dari ap brand satu persatu target headlocknya tuh on point Om ya mereka selalu jalan respon mereka tadi kalau kita lihat viewnya ini juga ingin menyelamatkan rekan yang depan meskipun gagal tapi kebuka one-one nya lepas terus juga tadi ada yang ketinggalan satu kejepit lagi heavyspin aku tadi punya heavyspin curian buat defense tapi balik lagi dia bukan akai gimana ya tadi kan ngeliat juga tuh kalau memang Franko nya kena karah ruby oke bagus Lord hannya dikonekin bagus tapi di setiap Lord hannya diem dan itu yang dia ambil oleh saat diambil oleh one-one kesempatan 33 best artinya dia ikutin hingga darahnya dikit dilanjutin lauda rastoknya udah fix bakal nyambung banget dan sekarang ada beda tersebut tarik lagi lelah kembang guys bahkan oknya kali ini langsung menghilang dengan sangat cepat 3 best art sih lumayan ya di dalam tubuhnya tapi mendadak pokoknya dari fantasy udah langsung ditampol pula dengan bikin oleh IP brand menghilang dia tersebut lebih waduh gak bisa itu banyak player dan rgph tidak bisa dia bungkam ya cuy tapi memang cukup panjang fight yang terjadi mau coba offensive nobred kedobrak juga ini pertahanan dari rgfilippines tapi kan udah mulai spawn lagi dalam keadaan segar bugar dan juga terlalu memaksakan dan bisa jadi mengira kalau belakang itu sudah dipakai ya dia masuk kembali dan light tiba-tiba juga punya belakang dan kita lihat untuk hal ini dia bisa mundur untuk supermarkonya tapi dia kembali maju dan lihat bagaimana light yang sudah mempersiapkan belakangnya sulit-sulit blothan konex patial migration konek file-require juga masih ada hilang disitu teru-faitnya bener-bener di area yang sangat-sangat kecil ya dan itu targeting dari CC demon kaitu akan lebih enak lagi dan Natsu juga ini bagus banget positioning buat cari informasi kemana pemain-pemain dari api brand ini jalan pulang lewat mana dan akhirnya ketahuan lah dan di follow up tapi untuk sekali ini juga dari apa yang masih terbilang cukup unggul sih ini tinggal supermarko yang sekarang sudah selesai dengan wind of nature-nya ya sudah punya teman defense juga dari si halbert ada wind of nature bahkan item keempat ya item ketiganya dia itu tadi melvik roar jadi dia udah fokus untuk punya demo dan sekarang dia juga punya defense item tapi wind of nature jelas tidak akan menyelamatkan dari belakang betul ini nih penyakit untuk di late game ketika berhadapan dengan Franko maja bro kalem lebih terjepit tapi sepertinya selamat lo dan Kyle sih sudah ada informasi yang berhasil mereka terima biasanya informasi ini dapatnya dari sosial medianya wani sport sih wah 18 detik lagi menuju ke arah Lord yang sudah ter-enhance nantinya dan informasi juga dari tidak ada heavy spin nantinya untuk bisa melakukan kontes kalau mau RSG ini bisa langsung set up duluan nggak sih tapi juga kalau untuk di late game ya ini lumayan cepat lah kalau mau aja ini RSG bisa aja berkesempatan buat comeback guys tapi brand harus hati-hati ya nyikat langsung karena beberapa dapet tapi terjatuh sekarang ada luka yang berbeda konek siap-siap tapi terlalu berbahaya final slashnya kalau memang terakhir tidak bisa langsung menghilangkan Fletik bisa berbalik keadaan iya bisa di kontrol inisiat lagi kan tapi tapi ini nggak cukup panik ya untuk bisa mengeluarkan flickernya dia tahu banget ya nggak bakal bisa di bersedam secara instan dan sekarang menuju ke arah Lordnya udah mulai ditarik karya sisi dari ap brand heavy spin juga sudah ready masih bisa untuk dikontes sekarang heavy brand Mereka lah yang selalu aduh re3 bro ayo aduh re3 bro ada di bagian belakang tapi belum ada weakness point yang bener-bener bisa dibuka untuk keseluruhannya dekatasi udah mengeluarkan lagi karena teman-teman emang masih ada di bagian belakang emang sekarang lainnya perlatar maka iya kalau tiga yang dapet kalau ditumbang satu belakangnya tapi sekarang diperlatar maka iya bagus banget sih tapi sekarang malah nutup Pak Kito bisa saja langsung aja Lex karat lu tidak tidak perlu mengaktifkan karena mereka bisa menghancurkan pergerakan dari Nat itu aku aja juga tadi udah dari belakang ancang-ancang dia mau ngegeser keltznya tapi ternyata ini masih nyampe sehingga Lord bisa dimiliki oleh ap brand yang sekarang sudah berjalan ke arah tengah sama nat juga tadi dia potong jauh banget lewat belakang dan power ya dari api brand mereka masih punya super Marco Needles in flower yang lagi-lagi bisa menyelamatkan dia ya dan bahkan untuk tim kumpul oke dapet waduh 1p starnya berhasil dioling guys mortal pecah winter 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 ala demon kite mereka semua mundur perlahan tapi maju kembali emang masih dihilangkan dan sekarang luarnya ditinggalkan begitu saya ngeri 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 guys Hai juga membuat momentum dari wang wang kisi buyar hilang-hilang tapi setidaknya masih ada satu kesempatan lagi sih untuk RSG Filipin sekali melakukan defensif dan apa brand masih belum punya jawaban pasti gimana menembus ini pertahanan yang begitu kuat karena mereka tadi cuman pos di satu lain aja kan dan itu lebih mudah lagi ngasih targetingnya dari light buat narik siapapun yang memang kena nih ya itu dia tadi harusnya memang bakal diandalkan ya untuk bisa menanggulangi late game dari epi brand tapi mereka tidak hanya bisa berharap hanya dari error mereka harus punya jawaban yang lain kalau semisal light ini tumbang di awal-awal karena setiap kita melihat ada Ironhook kombinasinya jalan special migration juga pasti jelas akan ada follow-up dan bener-bener selain kalem aja bro kalem ini mereka nih bersiap nih ada aja informasi satu dapat aja berinformasi kayaknya konsilas mendaktikan langsung dikejar habis deh tapi pergerakan kalau kita lihat dari minimap sepertinya sudah berkumpul lainnya mencoba untuk menarikah tapi light gagal kali ini mencoba bisa menarik arah dari Flapses tapi Flapses mencapai yuk-yuk-yuk terkena ke arah satu emang terkurung kalau kebongan pemain yang memiliki dolar api brand bakal sekarang light-nya pertahan lagi walaupun imortalnya ada imortalnya mencari itu tidak akan membuat dia pertahan jauh lebih lama lebih kuat banget ya padahal dari RSG udah ancang-ancang mau set up duluan nih udah ada Arnold di depan dan ternyata satu persatu emang yang ternyata ditarget karena kelihatan juga ya dan emang pemberi damage memang begitu dia hilang pemain dari RSG mau nggak mau mereka mundur kalau open ice itu dia hal yang sudah terjadi barusan langsung kita lihat aku aku berhenti melihat pergerakan eh demon kait doang guys sama natsalah natsya tumbang tinggal demon kait winter woyoh emang doang guys sekarang menunggu sebentar lagi datang ini agak sulit sih siap mendapatkan ke sulit buat menang guys RSG sudah dijauhin boh Minion ditarik bro alah emang ya udah sih gg guys wipe out bro kelas mahal-mahal-mahal gg kali ya guys api brand ini guys bolehlah bolehlah boleh-boleh ya berharap sih ada tiga game ya bisa jadi dan dipakai semua oke oke kita lanjut ke game yang kedua ya guys ya bye bye bye